Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan konsep movement untuk pergerakan objek terutama untuk player pada video kali ini dan juga bagaimana membuat spawning berdasarkan prefab enemy yang akan secara terus menerus dan juga akan dilakukan animasi untuk enemy sesuai dengan pergerakan enemy yang muncul di titik yang sudah ditentukan kalau begitu langsung saja saya mulai yang pertama adalah saya akan coba merapikan sedikit di bagian komponen yang ada di dalam terrain yaitu water, kemudian waterfall, dan juga ada rain, dan satu lagi adalah directional light keempat ini saya akan masukkan ke dalam terrain, saya drag and drop saja ke dalam terrain jadi directional light, water, waterfall, dan rain ini terikat di dalam satu objek yang namanya terrain oke, supaya lebih mengelompokkan saja, kemudian untuk yang PBR HP mesh ini mungkin saya rename saja klik kanan, rename, kemudian saya beri nama player oke, supaya lebih mudah saja, kemudian saya coba save as dulu ke scene yang baru, yang baru namanya saya beri nama scene 14 saya shift selanjutnya saya akan coba buat beberapa komponen prefab dulu jadi untuk yang player ini mungkin saya masukkan ke dalam folder asset, kemudian prefab player ini mungkin saya drag and drop saja ke sini kemudian saya pilih original prefab nanti sewaktu-waktu kalau player yang mau dibuat atau dipanggil atau di insentiate, bisa kita gunakan prefab player ini oke, kemudian juga kita bedakan antara player sama enemy mungkin saya klik player, saya ctrl D untuk duplicate ini duplicate player ini sudah, kemudian saya tekan F2, saya beri nama enemy saya mau bedakan antara player sama enemy oke, jadi ini player, ini enemy nah untuk enemy ini saya coba pisahkan dulu ya disini, jadi saya mau buat bahwa enemy nya bakal ada di titik sini, titik point nya untuk dia bergerak maju ya sesuai dengan width nya nanti mungkin saya buat disini saja atau disini oke, kemudian ini titik point enemy nya selanjutnya saya save dulu kemudian untuk yang enemy ini mungkin saya drag and drop ke dalam folder prefab kemudian pilih original prefab ini jadi ada enemy sama player kedua ini terpisah ya oke selanjutnya saya akan buat animasi untuk enemy nya dulu saya bedakan jadi di bagian aset ada yang namanya animation disini saya klik kanan pilih create kemudian saya pilih animation controller saya pisahkan saya beri nama enemy jadi kalau player itu animasinya player kalau enemy itu animasinya adalah enemy saya klik dua kali enemy kemudian saya masukkan animation di folder c5 warrior disini ada animation saya masukkan idle guard ke dalam animator ya seperti ini kemudian juga ada run guard ya disini saya masukkan saya tekan alt tahan kemudian di drag saja mouse nya kemudian disini saya klik kanan make transition ke run guard dan juga dari state run guard klik kanan make transition ke idle guard nah untuk transition masing-masing ini saya coba matikan hash exit time untuk yang run guard ke idle guard ini juga saya matikan hash exit time kemudian disini mungkin saya ke bagian parameter saya klik tombol plus kemudian saya pilih float saya beri nama parameter yang adalah velocity jadi ini mengacu kepada parameter kecepatan kecepatannya mungkin dijadikan sebuah kondisi kapan perubahan state ini terjadi yaitu ketika kondisinya menyesuaikan dengan parameter jadi disini klik saja transition nya dari idle ke run guard ini kondisinya masih empty kita klik plus kemudian pilih velocity kalau dia lebih besar dari 1 lebih besar dari 1 maka dari posisi diam dia akan melakukan animasi lari atau berjalan kemudian kapan kalau dia dari kondisi run berubah menjadi idle itu ketika velocity nya less kurang dari 1 misalnya enter kemudian velocity nya kita buat diawali dengan lari berarti saya buat aja 2.0 supaya di awal langsung animasi lari kemudian saya shift ctrl s selanjutnya saya ubah dulu animasi enemy ini sama player player tetap player controller animator nya dan enemy ini controller untuk animator nya saya harus ubah klik ubah ke enemy kemudian saya shift pastikan 2 ini memang 2 hal yang berbeda dan saya akan coba ke bagian asset dan ke bagian prevap enemy ini saya akan update prevap nya jadi enemy ini saya drag and drop enemy nya ke prevap ini lepas dan ini sudah berubah jadi enemy sampai disini saya shift dulu selanjutnya saya akan coba buat attribute lagi mungkin material saya buat material jadi disini klik kanan create kemudian saya buat material material nya ini saya buat untuk ballot jadi peluru untuk membuat peluru pelurunya mungkin untuk yang player ini saya beri warna kuning jadi saya cari warna kuning kurang lebih seperti ini kemudian saya centang emission saya cek kemudian HDR nya saya pilih warna kuning atau saya ambil color picker ambil warna kuning seperti ini ini kurang lebih ballot nya akan berwarna kuning atau mau berwarna merah misalnya saya beri warna merah saja mungkin untuk yang ini saya beri warna merah untuk player kalau yang enemy saya tukar jadi warna kuning atau saya pakai color picker saja oke ini adalah untuk warna peluru player kemudian saya buat satu lagi untuk peluru enemy klik kanan create material kemudian disini saya beri nama ballot atau enemy balet balet juga bisa atau balet enemy saja saya buat balet enemy balet enemy ini saya beri warna kuning kemudian emissionnya saya centang ambil warna HDR nya ambil warna kuning oke kurang lebih seperti ini jadi kita sudah siapkan dua material dan juga kita akan coba buat peluru mungkin saya arahkan dulu kesini untuk pelurunya saya buat dulu disini tombol plus pilih 3D object pilih spare bentuknya adalah bola seperti ini kemudian skillnya mungkin saya kecilkan mungkin 0,3 ini juga 0,3 jadi tidak terlalu besar kecilkan saja karena ini adalah peluru oke ini pelurunya oke bentuknya seperti ini kira-kira saja kemudian peluru ini saya beri nama saya rename saja namanya adalah balet balet kemudian saya beri warna material material warna merah saya drag and drop saja ke sini balet oke sudah berubah warna kemudian mungkin saya ke bagian pre-web saya drag and drop saja balet ini ke sini ini ini adalah balet untuk peluru player kemudian saya tekan ctrl d kemudian saya rename saya beri nama balet enemy enter kemudian saya ubah warna materialnya saya ke bagian aset material kemudian balet enemy saya drag and drop ke balet enemy ke sini lepas kemudian saya kembali ke aset ke bagian prefab kemudian balet enemy saya drag and drop ke prefab kemudian pilih original prefab oke di sini ada dua balet ada balet yang untuk player sama enemy kemudian dua ini saya hapus dari arena delete oke ini sudah kemudian saya tekan ctrl s kemudian saya juga akan buat shooting point di player di bagian player kemudian saya klik kanan di player saya pilih create empty objek ini akan saya gunakan untuk tempat munculnya peluru ketika kita mengklik mouse untuk menembak jadi game objek ini saya beri nama saya tekan F2 saya beri nama shooting point seperti ini enter kalau memang terlalu panjang mungkin kita rename saja mungkin jangan shooting point tapi shoot point saja sudah cukup kemudian shoot point ini mungkin posisinya saya naikkan sedikit mungkin tepat di atas pinggang atau tepat di depan dadah kurang lebih seperti ini mungkin 1,0 cukup ini mungkin agak maju 0,3 nanti titik pelurunya akan muncul disini dan dia akan bergerak maju terus tembak tembak disini kesini saya save selanjutnya saya buat script dulu jadi disini mungkin di bagian enemy ini mungkin atau di player dulu saya ke bagian asset ke bagian folder script kemudian disini saya klik kanan kemudian create kemudian pilih subscribe saya akan coba buat player movement dulu player movement enter script ini saya klik dua kali dia akan bukakan si subeditor disini saya masih menggunakan visual studio 2019 masih menunggu opening visual studio 2019 ya oke dan sudah selesai pembukaan visual studio nya dan saya disini akan menambahkan sebuah script untuk mengendalikan player menggunakan tombol keyboard dan mouse jadi disini mungkin saya buat beberapa dulu ya mungkin public kemudian float nama variable adalah speed kemudian saya juga buat public float rotation speed oke ada dua variable public nanti bisa langsung muncul di inspector kalau kita menggunakan modifier public kemudian juga disini saya langsung saja di bagian void update untuk menerima inputan berupa sebuah tombol baik itu dari keyboard ataupun dari mouse ataupun dari device lain misalnya dari joystick itu kita masukkan semua kondisinya di void update jadi disini kita langsung saja buat if disini jika ada sebuah input dan kita ambil get key dan ternyata key nya itu adalah keycode titik w w artinya maju atau selain w untuk maju bisa juga menggunakan tombol panah atas atau input titik get key kemudian keycode titik up row kemudian yang terjadi adalah kita melakukan sebuah transformasi jadi transform titik translate kita menggunakan translasi karena dia berpindah posisi dari satu titik ke titik yang lain jadi kita lakukan translasi bukan rotasi translate apa yang berubah kalau kita maju berarti kalau maju ini berarti areanya sumbu Z X sama Y tetap berarti X nya 0 Y 0 tapi Z nya yang berubah Z nya sesuai dengan speed dikali dengan time delta time oke kemudian saya shift selanjutnya saya juga lakukan hal yang sama yaitu jika input get key nya ada key code dengan kode yang berbeda yaitu S kalau S kalau S berarti itu untuk mundur input titik get key kemudian key code kemudian titik untuk panah bawah berarti down row oke kemudian yang akan kita lakukan adalah kalau dia tekan S berarti translate juga cuma dia mundur kalau mundur berarti tetap 0,0 Z nya berarti jadi berawanan jadi minus speed dikali dengan time delta time oke selanjutnya masih ada dua lagi yaitu input titik get key kemudian key code titik A atau input titik get key kemudian key code titik kalau A berarti ke kiri berarti left left row nah kayak gini kalau dia tekan tombol atau tekan panah kiri mereka kita lakukan translate translate yang kita ubah adalah bagian apanya X Y atau Z berarti dia bergerak ke kiri berarti diambil sumbu X nya yang berubah ke kiri berarti minus speed kali time delta time kemudian Y nya 0 Z nya 0 oke kemudian selanjutnya yang terakhir adalah input titik get key kemudian keycode titik d ya wsad ya atau input titik get key keycode titik write ya write arrow 2 kemudian yang terjadi adalah transform kita lakukan translate translasi ke kanan berarti gak usah pakai minus X nya positif berarti ya speed dikali time titik delta time koma Y nya tidak berubah Z nya juga tidak berubah ya oke oke kemudian saya save saatnya kita akan coba lihat hasilnya bagaimana saya minimise dulu ya kemudian saya tunggu beberapa saat ada proses loading di bagian pojok kanan bawah ini refresh setiap perubahan script yang terjadi oke ini lagi loading ya refresh yaudah selesai kemudian kebagian player saya akan tanamkan play movement sehingga saya drag and drop play movement ke dalam inspector ini oh saya drag and drop lagi kayaknya gak dapat nah ini sudah ya kemudian disini ada speed sama rotation speed disitu bisa kita ubah saya buat speed nya mungkin 10 saja kemudian enter kemudian saya shift saya coba klik mode play unity kita lihat harusnya sudah bisa bergerak ya ini kita lihat dulu intronya sampai selesai saya tekan tombol W ASD kiri kanan ya kayak gini ya oke oke udah bisa sih gerakannya sudah oke sekarang saya coba menambahkan lagi rotation speed nya jadi di bagian sisap saya saya tambahkan lagi script untuk mengendalikan rotate kamera bukan rotate kamera tapi rotate player objeknya berdasarkan mouse kalau mouse sedang bergerak ke kiri maka rotation nya berputar ke kiri kalau sedang mengarah ke kanan mouse nya maka rotation objek nya bergerak ke kanan rotation player kiri maksudnya oke jadi disini saya buat saja dibaling bawah saya buat float kemudian mungkin saya beri nama mouse x nya karena saya ambil sumbu x nya saja baik itu kiri ataupun kanan ya ambil x nya kemudian sama dengan input titik get aksis kita ambil aksis nya saja dengan nama aksis nya adalah mouse x berbesar x nya kemudian selanjutnya saya gunakan mouse x ini untuk lakukan transformasi rotate transform titik rotate tidak kurung apa yang mau kita rotate yang kita rotate adalah posisi y nya berarti x nya tetap 0 y nya yang berubah y nya berarti mouse x dikali dengan speed nya dulu rotation speed dikali dengan time titik delta time kemudian z nya tidak berubah berarti 0 kemudian saya save kemudian saya minimize tunggu proses load disini kemudian kita akan ubah dulu rotation speed nya mungkin kita ubah menjadi jadi angka 150 ya biar lebih cepat rotate nya kemudian saya coba klik mode play lagi pada unity kita akan lihat hasilnya kita tunggu untuk proses intro ya oke ini saya gerakin mouse nya sambil jalan ya nah ini kelihatan ini gerakan ya mouse nya bisa bergerak saya matikan mode play nya dan saya akan coba kembali ke script nya nah tadi kelihatan bahwa kursor mouse nya itu masih kelihatan di dalam game nya saya akan coba hilangkan kursor nya jadi di bagian void start mungkin pada saat script ini dijalankan langsung kita kendalikan kursor mouse nya itu titik visible nya sambil dengan false nanti tidak kelihatan kursor nya lagi kemudian kursor nya jangan sampai keluar dari arena game jadi kursor nya jangan dibiarkan keluar dari game jadi kita buat lock state lock state nya sama dengan kursor lock mode titik lock kita kunci kursor nya kemudian saya save kemudian saya minimize kita akan coba tunggu dulu ya karena proses modifikasi script nya sudah terbaca oleh unity dan sedang loading dan ini sudah selesai load nya kemudian saya klik lagi mode play unity harusnya kursor nya sudah tidak ada lagi ini lagi compile oke ini saya gerakin ketika saya gerakin ini kiri kanan ini tidak ada lagi kelihatan mouse nya dan juga kursor nya sudah di lock dan tidak bisa lagi keluar arena bagaimana kalau kita mau mengeluarkan mouse nya ketika sedang terpuci seperti ini caranya adalah tekan tombol escape satu kali saja di keyboard escape satu kali ya ini kelihatan mouse nya kemudian baru bisa di stop ya oke kemudian saya lanjut lagi ke script berikutnya jadi player movement sudah berjalan sesuai dengan harapan kita sekarang kita mau buat script satu lagi untuk shoot ya shoot peluru jadi mungkin saya buat script klik kanan pilih script pilih subscribe saya beri nama mungkin namanya adalah player shooting ya enter kemudian langsung dibukakan harusnya kalau belum saya minimize saya klik dua kali lagi oke nah ini sudah dibukakan langsung nah di bagian player shooting ini sebetulnya kita meng mengambil sebuah game object yaitu game object peluru peluru ini akan kita instantiate kalau instantiate ini artinya adalah kita apa namanya keluarkan kita create ke arena kita munculkan ke arena instantiate dan sesuai dengan posisi dan rotasi yang sudah kita tentukan nanti dan juga titik-titik pointnya juga harus kita buat pertama kita harus buat dulu variable disini variablenya mungkin saya buat public saja public game object game object ini maksudnya adalah semua object yang ada pada inti baik itu prefab cube 3d object apa lagi masih banyak objek player tirane directional light itu termasuk semua ke dalam kategori game object mungkin saya beri nama prefab ini nama variable prefab kemudian public game object juga sama tapi game object yang satu ini saya beri nama shoot shoot point saja titik dimana peluru ini akan dimunculkan kemudian saya save selanjutnya saya buat lagi tipe data float untuk mencatat waktu terakhir penembakan mungkin last time atau last shoot time kemudian juga saya buat variable namanya modifier public tipe data float fire rate ya oke seberapa cepat untuk tingkat penembakannya jadi saya buat fire rate tipe datanya float kemudian untuk membaca apakah untuk membaca klik mouse kiri itu mungkin di bagian void update di void update saya buat if disini sebenarnya void update ini digunakan untuk nge-listen juga dia akan nge-listen apa saja yang ada disitu kita buat if jika ada input titik get key kita ambil key nya kalau ada input dengan keycode yaitu mouse saya ambil mouse saja mungkin mouse 0 ya mouse 0 adalah klik kiri maksud mouse 0 itu tutup kurung kemudian disini baru saya buat variable lagi untuk temporary time nya saja time sejak klik kiri itu di klik jadi time since last shoot bisa saya beri nama seperti itu sama dengan waktu saat ini dikurang dengan waktu last shoot time oke nanti ini dapat selisihnya ketika kita dapat kita akan lakukan if lagi mungkin saya tidak usah pakai kurung saja ya if jika ternyata time scene last shoot nya kurang dari nilai ambang yaitu fire rate ya maka return ya return tidak kita masukkan kondisi untuk men insentiate peluru ya kemudian kalau memang dia lebih besar atau sama dengan fire rate maka kita catat last shoot time nya sama dengan time pada saat itu ya kemudian kita definisikan game object saya beri nama game object adalah clone sama dengan instantiate kita munculkan object prefab ya kemudian prefab nya ini kita atur posisinya itu berada dimana posisinya menyesuaikan dengan shoot point titik transform titik position dan juga prefab insentiate ini juga kita harus set rotation nya jadi tidak hanya position rotation nya juga kita set rotation nya menyesuaikan dengan game object shoot point jadi shoot point ini menjadi patokan patokan untuk memunculkan posisi dan rotasi prefab prefab ini adalah nanti diisi dengan game object peluru titik rotation oke kemudian saya save oke void start tidak kita pakai jadi saya hapus saja langsung kemudian saya save lagi kemudian saya minimize oke lagi loading lagi karena kita sudah melakukan save ada pembaruan script oke sudah selesai load nya kemudian di bagian player ini saya bisa tambahkan add component yaitu player shooting oke disini ada prefab ada shoot point ada fire rate ya nah prefab ini adalah peluru yang mau dimunculkan di dada player ini di bagian depan mungkin di prefab nya ini bisa saya isi dengan di bagian folder asset prefab ada bullet saya klik player nya kemudian bullet ini bullet ini saya drag and drop ke prefab kemudian shoot point shoot point itu sudah kita buat ini shoot point saya drag and drop shoot point ke shoot point kemudian fire rate nilainya saya tentukan 0,2 saja kemudian saya save saya coba klik mode play unity kita akan lihat hasilnya bagaimana oke saya klik satu kali oke klik kiri satu kali klik kiri satu kali itu sudah kelihatan untuk instant diet untuk seluruhnya prefab saya tekan skit satu kali biar saya stop oke itu sudah berhasil cuma masalahnya pelurunya tidak berjalan maju ke depan kalau untuk gerakan maju kita harus buat script lagi jadi ke bagian folder script kita buat satu lagi script untuk membuat pelurunya itu bergerak maju kalau tadi tidak gerak maju kita akan buat script baru disini klik kanan create kemudian pilih subscribe saya buat namanya forward maju forward movement oke enter kemudian oke saya minimize saya klik dua kali lagi forward movement oke ini sudah dibukain forward movement kalau begitu saya langsung saja saya buat variable public kemudian mungkin float ya tipe datanya float untuk speednya saja speed kecepatan majunya kemudian di bagian void update saya langsung lakukan transform titik kalau bergerak maju berarti harusnya melakukan translasi jadi translate buka kurung apa saja yang mau kita isi dia bergerak maju kalau bergerak maju yang berubah adalah di bagian sumbu Z yang sumbu Z berarti X nya 0 Y nya 0 tapi Z nya adalah menyesuaikan dengan speed dikali dengan time delta time kemudian titik koma saya shift startnya saya tidak pakai jadi saya hapus saja kemudian saya shift kemudian saya minimize optimize kemudian script forward movement ini harusnya kita tanamkan dimana apakah di player apakah di peluru ya harusnya kita tanamkan di peluru karena yang bergerak maju adalah peluru bukan player ya oke kalau begitu kita coba ke bagian prevap prevap untuk yang balet balet ini kita klik dua kali ini adalah mode editor prevap kita akan tambahkan add komponen nama script yang tadi adalah forward movement nah ini dia forward movement oke saya buat speed forward movement nya adalah mungkin 20 saja karena saya mau buat pergerakan pelurunya itu majunya cepat jadi speed nya 20 oke kemudian saya shift kemudian saya back kembali lagi ke mode hirarki ini untuk scene 14 kemudian saya klik play di unity nya harusnya sudah bisa sudah bisa bergerak maju ketika kita klik kiri pada mode nah saya coba klik kiri itu gerak maju ya jadi sudah sesuai saya tekan skit satu kali lihat ternyata baletnya ini nge-clone klonenya banyak sekali harusnya kita buat durasi berapa detik dia berada di arena game ketika sudah mencapai durasi tersebut dia akan destroy kalau begini kan terlalu banyak memori yang harus digunakan untuk menampung banyak klon ini jadi kita harus hemat memori jadi balet yang tadi harusnya kita destroy untuk beberapa detik kalau sudah berada di dalam arena oke kalau gitu kita buat script lagi di bagian aset kemudian di dalam folder script saya klik kanan create kemudian pilih subscribe mungkin namanya adalah auto destroy enter oke saya klik dua kali lagi biar langsung kebuka script auto destroy jadi auto destroy adalah prinsipnya adalah untuk destroy game object terutama adalah bullet dalam waktu berapa detik ketika dia diciptakan jadi disini mungkin saya langsung buat saja parameter dulu kurang lebih untuk waktunya jadi public float delay mungkin delay berapa lama di dalam arena nanti kemudian start nya mungkin saya tidak pakai karena saya selalu menggunakan update disini kemudian destroy destroy nya adalah game object game object nya di destroy berdasarkan waktu tunggu delay nya yang nanti kita akan set di inspector jadi destroy game object delay dia akan di destroy berdasarkan waktu delay kemudian saya minimize kemudian saya tunggu ada proses loading di bagian pojok kanan bawah ya oke saya kembali ke dalam private karena script nya saya tanamkan di private ballot ya ini saya add komponen kemudian saya search auto destroy nah auto destroy nya mau berapa lama saya buat 5 detik saja oke kemudian saya shift dan hal ini saya juga lakukan ke ballot enemy jadi ballot enemy juga harusnya punya forward movement movement nya ini 20 sama ya kemudian saya add komponen ada auto destroy juga auto destroy itu 5 detik sama perakunya sama saya shift ada ballot enemy sama ballot ya oke oke nah kemudian saya ke bagian scene lagi mungkin saya klik back ya saya coba klik dulu play untuk gamenya kita akan lihat hasilnya harusnya dalam waktu 5 detik dia langsung destroy untuk peluru yang sudah kita keluarkan ini saya klik saya klik banyak kemudian saya tekan ask ini kelihatan ballot nya hilang 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 karena sudah waktunya 5 detik saya tekan skit scroll hilang 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 oke jadi sudah sesuai dan berjalan auto destroy nya kemudian saya akan coba buat spawning enemy disini sudah ada disini enemy nya enemy nya ini saya akan coba buat satu empty objek saja jadi enemy nanti saya akan hapus disini saya klik tombol plus kemudian saya pilih create empty kemudian disini saya tekan F2 mungkin saya beli nama namanya adalah wave 1 dimana titik wave 1 ini akan menjadi tempat spawning enemy nah posisi wave 1 ini saya akan samakan dengan posisi enemy enemy ini mungkin 109.06 saya copy saja kemudian wave 1 saya ubah posisi X kemudian bagian posisi Y saya copy kemudian saya tempatkan di wave 1 terutama di posisi Y enter kemudian di bagian enemy Z juga sama saya copy kemudian saya paste ke sini enter kemudian saya save kemudian enemy saya hapus saya delete kemudian saya save lagi ini web satunya oke nanti enemy akan muncul di sini bergerak maju sampai ke depan sana selanjutnya saya mau buat script untuk spawning wave jadi saya kebagian asset kemudian saya pilih script kemudian saya klik kanan di sini create kemudian pilih subscribe saya beri nama wave spawner ya spawner oke saya minimize kemudian saya klik 2 kali lagi wave spawner ini langsung dibukakan langsung saya akan langsung buat beberapa variable saja disini saya buat public kemudian game object nama game object adalah prefab kemudian public float ada waktu startnya start time jadi prefab ini adalah enemy yang mau kita munculkan start time adalah waktu dimana pertama kali untuk dimunculkan kemudian ada waktu selesai juga end time kemudian ada juga apa namanya setiap berapa lama dia akan dimunculkan jadi namanya adalah spawn time atau spawn rate ya oke jadi ini adalah mulainya kapan kemudian setelah pertama kali dimunculkan untuk yang enemy kedua berapa detik kemudian enemy ketiga berapa detik kemudian enemy keempat sampai end timenya selesai sampai end timenya dicapai nah kita akan coba buat metode untuk spawn nya mungkin saya pisah saja disini ada void mungkin saya beri nama void spawn kemudian void spawn ini sebenarnya adalah untuk instantiate untuk memunculkan pre-web jadi instantiate pre-web sesuai dengan position dan rotation position dan rotation saya mengacu pada transform titik position dan juga transform titik rotation kemudian void satu lagi metode untuk menghentikan spawning jadi end saya buat namanya adalah end spawner ya untuk menghentikan instantiate dalam waktu yang sudah ditentukan ketika dia sudah mencapai end time jadi ini mungkin nama metode nya adalah cancel invoke oke nah kemudian di bagian void start kita akan memanggil metode ini secara berulang ulang ya untuk instantiate ini spawn akan kita ulang ulang menggunakan metode invoke repeating ya kemudian nama metode yang akan kita ulang ulang ini apa string metode name metode name nya spawn jadi namanya harus sama persis spawn metode ini yang akan kita panggil secara berulang mulai dari start time waktu awalnya sampai kemudian diikuti dengan repeat read setiap berapa detik sekali dia akan diulang jadi kita tadi menggunakan variable namanya spawn read kemudian kita lakukan invoke lagi untuk meng-cancel spawning nya jadi invoke nama metodenya adalah end spawner saya copy saja untuk menghentikan invoke kalau dia sudah tercapai waktu selesainnya end time oke ini sudah selesai update nya saya hapus saja karena tidak terpakai kemudian saya save minimize selanjutnya kita tunggu proses modifikasi script nya ini sudah proses ini sudah selesai sekarang kita ke bagian width 1 kita klik add component kemudian kita cari nama script yang baru saja kita buat tadi adalah width spawner prefab nya adalah enemy berarti kita harus cari dulu asset prefab oh ini hilang saya klik lagi satunya enemy nya ini saya drag and drop ke sini kemudian start time nya saya buat 10 jadi mulai detik 10 detik ke 10 dia sudah mulai melakukan invoke method spawn kemudian end time nya mungkin sampai 100 detik 100 sudah selesai tidak lagi dia spawning enemy kemudian setiap berapa detik sekali setiap 3 detik sekali misalnya oke saya save dan saya coba buat ke mode play dulu kita lihat hasilnya bagaimana harusnya spawn enemy wave nya sudah berjalan mulai dari waktu start 10 ini intro nah itu sudah tapi dia diam saja disitu harusnya dia maju ya oke saya skip dulu oke saya stop harusnya dia maju berarti enemy kita harus tanamkan script maju ya jadi di bagian private enemy saya klik dua kali harusnya ada skip lagi untuk maju berarti add komponen forward movement speednya mungkin satu saja cukup kemudian saya shift kemudian saya back kemudian saya coba play lagi game harusnya harusnya dia bergerak maju forward movement sudah kita tanamkan di private enemy oke kita lihat oke bisa sekitar tembak tembak tapi belum sampai untuk mendestroy enemy oke saya tekan skip saya stop mode play nya oke jadi kurang lebih seperti itu jadi untuk konsep movement sudah berhasil berjalan dengan baik dan juga kita sudah membuat bagaimana membuat penembakan peluru menggunakan click mode satu kali ya di bagian klik kirinya jadi pelurunya juga bergerak maju dan juga punya limit destroy disitu dan juga bagaimana membuat sebuah wave enemy menggunakan wave spawner setiap private enemy kita munculkan di satu titik dan juga sudah dibuat animasi berbeda dengan player yaitu animasi run dan juga sudah bergerak maju sesuai dengan script yang kita buat oke kalau begitu cukup video pada kali ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya terima Terima kasih.